Pemirsa Wakil Ketua PKK Kabupaten Hajjah Ervita Afdillah Sari bersama rombongan meninjau kegiatan PKK di Desa Darungan Tanggul. Selain aspek administrasi, angka stunting dan angka kematian ibu juga menjadi pantauan PKK Jumber. Bertempat di Balai Desa Darungan Kejamatan Tanggul, tim penggerak PKK Kabupaten Jumber melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu PKK Sehat Lestari berencana. Didampingi Cama Tanggul, Winardi dan perwakilan dari Desa Darungan, gaya diawali dengan pembagian makanan sehat kepada bayi dan sejumlah vitamin kepada ibu hamil. Dilanjutkan dengan meninjau kegiatan UMKM di pelataran rumah Kades Darungan. Para pelaku UMKM tersebut menampilkan produk ibu-ibu PKK desa setempat seperti adeka kue kering, yakni kembang gula, kerupuk dan lain-lainnya. Dalam gaya tersebut, ibu Haja Ervita menilai administrasi PKK Desa Darungan sudah cukup baik. Ia juga bersyukur karena tingginya angka stunting serta kematian ibu dan bayi sudah bisa ditekan. Alhamdulillah meskipun masih tinggi, tapi sudah bisa ditekan. Itu adalah nilai yang sudah berkurang dari tahun kemarin. Jadi Alhamdulillah Kabupaten Jember untuk angka stunting dan angka kematian ibu sudah turun banyak sekali. Karena memang ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya kegiatan seperti ini, salah satu yaitu upaya untuk menekan angka stunting dan angka kematian ibu. Tapi sudah sangat berkurang banyak sekali. Kemudian giat diakhiri dengan meninjau tanaman tomat, cabai dan sayuran lainnya, serta menanam bibit buah kelengkeng yang juga didampingi camat tanggung. Diharapkan masyarakat desa Darungan meningkatkan kebiasaan pola hidup sehat, termasuk dengan membangun jamban agar tidak buang air besar di sungai karena mencumari lingkungan. Dari Tanggung, Sugita Jumbersatu TV, melaporkan.